Divisi Hubungan Internasional bekerjasama dengan Polda Metro Jaya dan Polresta Bandung menangkap buronan bantan wali kota di Filipina, Aliseguo, di sebuah rumah mewah di Cendana Park, Tangerang, Banten. Bantan balik kota Bamban, Filipina, Aliseguo, ditangkap dengan tuduhan melakukan beberapa pelanggaran hukum di antara menjadi mata-mata negara Cina, pencucian uang, dan melindungi kasino daring. Penangkapan dilakukan di sebuah rumah mewah di kawasan Cendana Park, Tangerang, Banten. Petugas juga menggeledah beberapa ruangan di dalam rumah mewah tersebut. Setelah ditangkap, Aliseguo langsung diamankan ke Mappolda Metro Jaya. Aliseguo akhirnya dideportasi dan diterbangkan ke negara Filipina tadi malam. Mendapatkan yang bersangkutan dari perjalanan panjang dari Batam, Jakarta, Bandung, sampai ke Tangerang, kami telusuri. Dan sekarang yang bersangkutan, kami serahkan kepada otoritas Filipina dan dijemput langsung oleh Menteri dan Menterinya dan Kepala Polisinya. Dan ini semua atas perintah Bapak Kapolri, semua pekerjaan ini. Bapak Kapolri memintakan kami untuk mensupport penuh pemerintah Filipina. Aliseguo telah ditetapkan sebagai buronan oleh otoritas Filipina atas kasus pencucian uang. Selain itu, Guo juga terlibat dengan geng kriminal asal Tiongkok. Penangkapan Aliseguo di Indonesia adalah upaya kerjasama polis-to-polis antara Kepolisian Indonesia dan Kepolisian Filipina. Dari Tangerang, Banten dan Jakarta, Rusdi Muslim dan Robin Freddy, TV One menggabarkan.